Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melanjutkan kegiatannya dalam rangka konferensi tingkat tinggi Asia Pasifik Economic Cooperation 2024 di Lima, Peru, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, waktu setempat. Laporan Tribun News dari lokasi, Presiden Prabowo terlihat ditemani sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto dan Menteri Perdagangan Budi Susanto. Selain mereka, ada Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya dan penasihat khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional Dudung Abdurrahman. Rombongan Presiden Prabowo datang terlebih dahulu dengan memasuki ruangan bilateral 3 di gedung LCC. Setelah itu, PM Kanada yang datang dan disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Selanjutnya, Presiden Prabowo baru menyambut PM Kanada di depan pintu masuk ruangan tersebut. Mereka pun saling bersalaman langsung duduk di kursi paling depan. Presiden Prabowo berdiri dengan posisi tegap dengan kedua tangan menumpu di paha dan kursinya. Sementara itu, PM Kanada terus memberikan gestur penghormatan kepada Presiden Prabowo. Posisi ini ditandai dengan duduk di atas kursi, bersama kedua tangan yang saling menggenggam. Lalu, PK Kanada juga terus membungkukan tubuh saat Prabowo berbicara. Dalam sambutannya, PM Kanada mengucapkan selamat atas kepemimpinan Presiden Prabowo yang dianggap luar biasa. Sebab, X-Dungeon Kopassus itu dianggap bisa melewati berbagai tantangan besar. Ia menyampaikan Kanada dan Indonesia memiliki persahabatan yang dalam sejak lama. Menurutnya, kedua negara memiliki hubungan perdagangan yang baik sejak dahulu. Dalam pertemuan itu, Justin terlihat ditemani oleh Menteri Perdagangan dan Ekonomi Kanada Mary Ng, Sekretaris Perdana Menteri Bidang Energi dan Sumber Daya, Mark Gesseray hingga Sekretaris Perdana Menteri Bidang Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional, Maninder Sidhu. Terima kasih.